Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Bang Simo Tentunya masih di channel Simo SDSM Alhamdulillah di kesempatan kali ini Saya bisa berjumpa kembali dengan sedulurku semuanya Dan disini saya akan membuka rahasia pengobatan saya Jadi teknik pengobatan saya Dari ketika saya mulai menangani satu pasien Dulu saya pernah menangani pasien Itu yang pertama kali Saya mengobati penyakit sandat Jadi disitu perutnya besar Alhamdulillah dalam dua kali pengobatan Perutnya langsung kempes Dan disitu langsung sembuh Alhamdulillah berkat pertolongan Allah SWT Dan disini saya akan mengejasahkan Ataupun membuka ramuan dari yang saya gunakan Untuk menangani berbagai macam penyakit Khususnya disini lebih ke penyakit medis Dan juga lebih ke penyakit yang berhubungan dengan virus dan bakteri Disini sebelum saya lanjut ke pembahasan videonya Alangkah baiknya Setelurku semuanya yang belum subscribe di channel Simu SDSM Silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini Jadi nanti ketika saya upload video yang terbaru Saudaraku semuanya tidak ketinggalan Langsung saja Kenapa disini saya mengejasahkan Keseluruhanku semuanya Karena manfaatnya yang sangat luar biasa Beberapa kasus Saya menggunakan teknik pengobatan ini Hampir semua penyakit Bisa disembuhkan dengan ramuan ini Salah satu contoh Yang kasus besar Yang saya tangani Menggunakan ramuan pengobatan ini adalah Satu Yang saya utarakan tadi Yang pertama Disitu saya pernah mengobati sandat Sandat perut besar Dua kali pengobatan Alhamdulillah sembuh Lalu yang kedua Saya juga pernah mengobati Dimana disitu Pasien saya dari Sumatera Jauh-jauh dari Sumatera Disitu mengatakan dia mendapatkan hidayah Dan disitu mendatangi saya Dan disitu saya tangani memakai obat itu Disitu saya mengobati sekitar Karena sudah cukup lama Sekitar tujuh kali pengobatan Disitu dia dokter sudah turun tangan Tidak bisa disembuhkan Dan beliau juga sudah masuk ke bomoh-bomoh Ataupun dukun-dukun di pedalaman Namun hasilnya masih nihil Disitu dia mengalami penyakit Dimana komplikasi Dan juga suaranya hilang Disitu organ bagian perutnya itu lengket Walaupun dia makan Namun dia Cuma Satu kali BAB Jadi 30 hari itu BAB satu kali Itu pun kecil sekali Yang saya heran juga Bagaimana Sampahnya itu keluar Namun perutnya tidak besar Nah itu bagi saya Merupakan satu anugerah yang luar biasa Menggunakan teknik pengobatan ini Alhamdulillah sembuh Disitu BAB nya kembali normal Dan disitu Pita suaranya juga Kembali normal Disitu ada Lalu Kasus besar juga Adik saya Ataupun murid-murid saya Saya sendiri Menggunakan Pengobatan Ramuan ini Untuk penyakit Gagal ginjal Itu kalau adik saya itu Sekitar Lima kali Atau tujuh kali Pengobatan Langsung sembuh Itu kliennya dari Kalimantan Waktu adikku di Geyer Geyer Purodadi Disitu Alhamdulillah Sembuh dengan Teknik itu Itu saya yang mengajarkan Bagaimana Meracik Meramu obatnya Dan juga Pengobatan ini Bisa digunakan Untuk Yang Mengalami Penyakit HIV Ataupun Penyakit Lamin yang lainnya Disitu Karena berhubungan Dengan virus Dan bakteri Maka sangat Efektif sekali Untuk menggunakan Ramuan ini Langsung saja Inilah Ramuan yang Harus saudara cari Untuk Menangani Berbagai macam Penyakit Kelas berat Tentunya Lebih ke Penyakit Secara Fisik Ataupun Medis Pertama Saudara carilah Jeruk purut Jeruk purut Itu kecil-kecil Segini Namun Dia kulitnya Agak Benjol-benjol Kulitnya Tidak rata Disitulah Jeruk purut Yang kedua Saudara carilah Daun jeruk purut Saudara Pilih Daun jeruk purutnya Yang terkena Sinar matahari Langsung Jadi Jangan Pilih Yang Tempatnya Teduh Yang tidak terkena Sinar matahari Pilih Yang terkena Sinar matahari Saudara Cukup Ambil Tujuh Dan jeruk Purutnya Tadi Juga Tujuh Jadi Masing-masing Tujuh Dan juga Saudara Ambillah Garam Kasar Jadi Jangan Garam yang Halus Itu ya Garam yang Kasar Itu Seujung Sendok Makan Kira-kira Saja Pokoknya Seujung Sendok Makan Ini ramuan Untuk Satu kali Pengobatan Disitu Ketika Bahan-bahannya Sudah siap Maka Saudara Kusemanya Bisa langsung Meramunya Pertama Saudara Ambil Jeruknya Lalu Ambil Airnya Taruh Di gelas Saja Tujuh Putih Tadi Peras Ambil Airnya Saja Lalu Yang kedua Saudara Ambil Daun Jeruk Tadi Yang Tujuh Le Tadi Potong Kecil-kecil Sampai Halus Sekali Boleh Memakai Gunting Boleh Memakai Pisau Yang penting Sangat Halus Sekali Karena Nanti Ramuan Ini Akan Diminum Ambil Potong-potong Kecil-kecil Lalu Saudara Ambil Juga Garam Kasar Tadi Seujung Sendok Jadi Taruh Di gelas Semua Ramuan Sudah Siap Maka Aduk Aduk Sampai Dimana Garam Bisa Menyatu Dengan Air Jadi Tidak Ada Garam Yang Besar Jadi Sudah Halus Sekali Aduk Sampai Rata Maka Ramuan Tersebut Sudah Siap Kenapa Ramuan Ini Sangat Efektif Sekali Untuk Pengobatan Karena Disitu Ada Kandungan Medan Listrik Sehingga Bisa Seseorang Jadi Ini Memang Rahasia Ramuan Orang Melayu Ketika Saya Berguru Di Tanah Sumatera Pertama Saudara Bisa Menggunakan Ataupun Doa Terlebih Dahulu Sebelum Meminumkan Ramuan Tadi Kepasian Dengan Tata Cara Seperti Ini Aduzubillah Minas Saitan Rajim Bismillah Rahman Rahim Seperti Itu Saja Hembuskan Napas Melalui Mulut Ke Bahan Tadi Lalu Minumkan Diminumkannya Ketika Hendak Akan Tidur Saja Sehingga Nanti Disitu Obatnya Ramuannya Akan Bekerja Ketika Seseorang Tengah Tertidur Jadi Ramuan Tadi Adalah Satu Kali Minum Ketika Hendak Akan Tidur Ketika Saudara Melakukan Pengobatan Sebanyak Lima Kali Ataupun Tujuh Kali Maka Saudara Juga Harus Membuatnya Lagi Disitu Patut Digaris Bawahi Jangan Dicampur Air Jangan Dicampur Air Karena Disitu Banyak Sekali Yang Masuk Ke Saya Apakah Dicampur Air Tidak Mungkin Karena Berpikir Air Jeruk Purutnya Yang Sedikit Jadi Dia Berpikir Kurang Banyak Begitu Jadi Tidak Usah Ditabah Air Jadi Itulah Ramuan Rahasia Pengobatan Saya Menangani Berbagai Macam Keluhan Penyakit Ini Lebih Ke Medis Penyakit Penyakit Tingkat Tinggi Penyakit Penyakit Berat Alhamdulillah Sembuh Dengan Ramuan Ini Ketika Saudaraku Semuanya Ingin Menambahi Dari Khasiat Ramuan Ini Silahkan Tulis Di kolom Komentar Insyaallah Menambah Wawasan Dari Khasiat Ramuan Ini Berbagai Macam Penyakit Sembuh Dengan Ramuan Ini Ramuannya Sangat Simbel Sekali Dan Insyaallah Mudah Sekali Didapatkan Kalau Di Perdesaan Itu Cukup Mudah Untuk Mendapatkan Ramuan Ini Namun Untuk Yang Di Kota Mungkin Agak Sulit Mungkin Insyaallah Ada Disitu Ketika Saudara Memang Kesulitan Mencari Jeruk Buru Tadi Yang Ciri-cirinya Saya Katakan Tadi Maka Saudara Bisa Ganti Menggunakan Jeruk Yang Kecil-kecil Yang Kulitnya Halus Itu Biasa Digunakan Oleh Penjual Bakso Namanya Jeruk Nipis Saudara Bisa Mengganti Ketika Ketika Saudara Tidak Tidak Mendapatkan Dari Bahan Tadi Yang Jeruk Puru Tadi Maka Pilihan Yang Kedua Maka Saudara Bisa Menggunakan Jeruk Nipis Disitulah Rahasia Dari Pengobatan Saya Yang Saya Gunakan Dari Dulu Sampai Sekarang Semoga Bermanfaat Ramuan Ini Untuk Mengatasi Berbagai Macam Penyakit Yang Ada Di Dalam Tukuh Seseorang Jika Ada Salah Kata Dari Saya Bang Simo Saya Meminta Maaf Yang Sebesar Besarnya Akhir Kata Dari Saya Bang Simo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh